Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk teman-teman semua Ya oke jadi hari ini ya Kita akan sharing atau berbagi Yaitu Baterai Analyser atau PZM 015 Jadi ada permintaan atau request Dari subscriber Bang Bagaimana cara pasang PZM 015 Dan cara settingnya Karena PZM saya Kalau salah setting atau pasang Takut rusak Oke jadi hari ini ya kita akan Sharing cara pemasangan dari awal Dan menggunakan box ya Jadi box sudah saya bolongkan Jadi ada tulisan untuk Minus plus ke arah baterai Dan Minus dan plus sebagai beban atau load Ya jadi penyambungan kabelnya ya Kita sudah lepas semua dan kita akan sambung Dengan menggunakan Yaitu Airsun ya Jadi sunnya Bisa memakai minimal 50 ampere Sampai 300 ampere Jadi disini ada tulisan untuk ampere Sesuai kebutuhan kita Oke kita lanjut untuk cara pasang Jadi di depan sudah ada wiring ya Nah wiringnya seperti ini Kita akan hubungkan dulu Plus dari kabel besar Menuju ke aki Dan plus dari aki menuju ke beban Atau ke load Ya langsung kita sambungkan Oke jadi Pesem ini kita akan pasang terlebih dahulu Supaya lebih mudah Ya jadi seperti ini ya Penampilan di atasnya Dan perkabelan plusnya kita akan sambung Yaitu Plus dari Baterai menuju Plus dari Beban Kita sudah sambungkan Dan kabel Merah ya Menuju kabel plus Ya ini sudah tersambung ya Ke baterai Dan Connect juga ke Plus beban Oke sudah tersambung Untuk plusnya Kita lanjut Untuk Penyambungan berikutnya Ya jadi langsung Kita sambung Bagian plus besar ya Plus besar Menuju ke Negatif aki Atau baterai Dan Menuju ke Sun Yaitu Sun yang Kita punya Memakai 50A Oke lanjut terus Kita akan Sambung Ya jadi yang Hitam ini ya Di baliknya juga sudah ada Wiringnya Dan yang hitam Masuk Ke aki Yaitu Masuk ke Baterai Jadi yang hitam ini Masuk ke Baterai Dan masuk Ke sun Oke langsung Kita Pasangkan Kabel Hitam Kes Kesannya ya Jadi langsung Kita pencangkan Ya sudah Terpasang Oke jadi Sudah kita Pasang Dari sun Ke aki Negatif Dan selanjutnya Kabel warna biru Dan warna hitam ya Kita pasang ke Air sun Ya jadi Kabel Warna biru Kita langsung Pencangkan Ke Air sun Oke Jadi Seperti ini Cara memasang PZM 015 Sudah terpasang Dan kabel hitam Dan kabel hitam Ke aki Minus Ya itu Bisa kita gabung Disini Aki Karena disini Tersambung juga Ke baterai Atau aki minus Ya jadi Kita gabungkan Dengan Warna Hitam Oke kita Kendorkan Sedikit Untuk Menggabungkan Kabel kecilnya Ya Seperti Ini Ya Sudah terpasang Tinggal kita Pencangkan Oke Jadi Kabel negatif Sudah terpasang Kita lanjut Melihat Wearing Ya Jadi Wearingnya Kita Satu Per satu Kita Sambungkan Oke Selanjutnya Design yang sebelah Ini Kita akan Pasang Ke Kabel Beban Negatif Dan Warna Kuning Jadi Dua kabel Kita akan Pasang Ya Jadi Dua kabel Kita akan Pasang Kabel Hitam Ini Ke Beban Dan Kabel Kuning Kecil Oke Langsung Kita Pasang Kabel Warna Hitam Dan Warna Kuning Ya Langsung Terpasang Dan Kita Pencangkan Ya Sudah Terpasang Dan Kabel Kecil Berwarna Kuning Ya Kabel Kecil Berwarna Kuning Kita Pasang Juga Oke Jadi Seperti Ini Lalu Kita Pencangkan Lagi Ya Jadi Rangkaian Cukup Mudah Sudah Tersambung Semua Jadi Kalau Kita Lihat Wearing Atau Skema Kira-kira Seperti Ini Ya Jadi Sudah Tersambung Semua Untuk Yang Sebelah Sini Plus Minus Tidak Dipakai Karena Range Rangenya 3,3 Sampai 12 Volt Jika Baterai Kurang dari 8 Volt Karena Kita Minimal Pakai 18 Volt Jadi Plus Minus Kabel Kabel Kecil Di Bagian Ujung Tidak Usah Dipakai Diabaikan Oke Lanjut Terus Langsung Kita Uji Coba Atau Tes PZM Ini PZM 015 Dan Bagaimana Cara Setting Oke Langsung Kita Rapikan Supaya Tidak Ada Pergerakan Ya Kita Rapikan Supaya Kencang Dan Kita Sedikit Beri Lem Yaitu Lem Supaya PZM Tidak Bisa Bergerak Ya Kita Langsung Beri Perekat Agar Tidak Ada Pergerakan PZM Oke Oke Jadi Sudah Ter Lem Dan Sudah Kuat Langsung Kita Tutup Dan Langsung Kita Uji Coba Setelah Itu Kita Akan Setting Cara Setting Setting Ya Langsung Kita Uji Coba Untuk PZM Jadi Kita Menggunakan Aki Aki Kecil Supaya Mudah Pengambilannya Dan Di Beban Kita Langsung Masukkan Plus Oke Dan Negatif Jangan Sampai Terbalik Kutubnya Bisa Merusak Alat Ini Oke Jadi Sudah Terbaca Disini Untuk PZM Ya Jadi Cara Setting Kita Akan Pencet Tombolnya Tahan Beberapa Detik Sampai Dia Muncul Seperti Ini Dan Kita Pencet Kembali Kita Pencet Kembali Ya Sampai Muncul Angka Seperti Ini Oke Kita Akan Setting Di Batas Atas Jika Aki 12V Terisi Full Yaitu Di Angka 13 Jadi 13V Aki Sudah Full Penuh Jadi 13,1 Sudah Kita Bikin 0 Jadi 13V Ya Seperti Ini Sudah Kedap Kedip Dan Sudah Tersetting Di Angka 13V Dan Duanya Kita Rubah Lagi Di Angka 0 Ya Kita Tunggu Kedap Kedip Ya Ini Dua Kita Rubah Di Angka 0 Jadi 0 13 Ya Seperti Ini Kita Lanjut Menekan Beberapa Detik Lagi Ya Jadi Batas Bawah Ya Disini Tertulis 10,4 Kita Rubah Batas Bawah Di Angka 11V Kita Tunggu Kedap Kedip Bergantian Ya Jadi 11 4 Kita Rubah Ke Angka 0 0 11 Sudah Benar Kita Rubah Ke 0 Jadi Batas Bawah Di 11V Oke Sudah Tersetting Di 11V Kita Tekan Kembali Beberapa Detik Ya Jadi Sudah Tersimpan Jadi Terlihat Ya Batere Kapasitas Yang Sekarang Sudah Terisi 12,4V Untuk Tegangan Batere Tersebut Oke Sekarang Kita Akan Coba Untuk Mengecas Jadi Mengetahui Batere Di Posisi Tegangan Berapa Kita Langsung Hubungkan Di Bagian Batere Ya Jadi Aki Sebagai Beban Ya Kita Langsung Sambungkan Kabel Negatif Oke Dan Kabel Positif Ya Sudah Terbaca Ya Aki Kita Lepas Dulu Dan Kita Langsung Colokkan Oke Sudah Terbaca Ya Disini Terbaca Di Angka 24,4V Ya Ya 24,4V Kita Turunkan Karena Untuk Mencas Di Batas 13,8V Atau Di 14V Jadi Seperti Ini Ya Langsung Kita Hubungkan Akinya Oke Berarti Sudah Sedang Proses Charging Ya Dan Terbaca Di Pezem Ya 13,3V Ya Jadi Seperti Ini Dan Amper Hore Terbaca 19 Dan 1,2 Amper Watt 15 Watt 6 Dan Seterusnya Oke Sekarang Untuk Men-setting Ya Men-setting Yaitu Untuk Kapasitas Amper Ya Kita Tekan Lagi Dan Tekan Lagi Ya Disini Untuk Men-setting Amper Sun Kita Sesuaikan Jadi Dengan Menekan Sekali Lagi Dan Kita Tekan Tahan Ya Disini Bisa Kita Setting Di Angka Sesuai Sun Yang Kita Pakai Untuk 200 Amper 300 Amper Dan 100 Amper Jadi Yang Sekarang Kita Menggunakan 50 Amper Langsung Kita Tekan Tahan Beberapa Detik Ya Jadi Seperti Ini Oke Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Enternya